Ya jumpa lagi bersama Mbah di channel Mbah Elektro Ya lama tak berjumpa kali ini Mbah akan merakit sebuah UPS Ini adalah modul dari UPS Mini ya Ini UPS 12V Ini biasa dipakai untuk Peralatan ataupun device yang menggunakan tegangan 12V Misalkan router WP itu tegangannya 12V Ataupun 9V ya Kebetulan yang Mbah pegang ini adalah UPS 12V Karena Mbah menggunakan DC UPS ini menggunakan 12V Untuk kebutuhan dari WP router ya Jadi anak Jumbah bisa membeli modul ini untuk kebutuhan apa saja ya Misalkan kebutuhannya untuk 9V maka belilah yang 9V Untuk 12V maka belilah yang 12V Ini output disini ini adalah 12V Karena memang seri dari ini adalah 12V Jadi output disini adalah 12V Ada juga yang 9V Lalu disini terhubung Mbah terhubung ke baterai Baterai 18650 ya Yang biasa dipakai untuk power bank Lalu disini ada input Input disini adalah DC 12V Ataupun DC 5V Karena walaupun 5V Tetap keluarnya itu adalah 12V Karena disini ada induktor Kapasitor dan juga dioda Jadi ini adalah step up ya Jadi keluarkannya tetap 12V Walaupun inputnya itu adalah 5V Jadi bisa menggunakan adapter 5V Ataupun 12V Untuk yang 3 pin ini Ini untuk lampu LED ya Lampu LED yang 3 kaki Untuk indikator charging Bagaimana perakitannya kita lihat ya Ini salah satu modulnya Lalu Mbah siapkan beberapa baterai ya Ini adalah bekas baterai laptop Ini kapasitas dari Baterai ini adalah 2200 mAh Artinya Baterai ini mampu mengalirkan arus Sebesar 2,2 ampere per jam Jadi Dalam satu jam Mengeluarkan arus 2,2 ampere Maka ini sudah habis ya Rata-rata untuk Modem dari Wifi Itu adalah 0,5 ampere Atau setengah ampere Maka kalau menggunakan Satu baterai mungkin Kalau menurut perhitungan ya Ini sekitar 4 jam Jadi Menggunakan satu baterai itu 4 jam Kalau menggunakan dua baterai Dirangkai secara Paralel ya Ini disambung Ini disambung Jadi ini mendapatkan 8 jam ya Kalau menurut perhitungan Karena 2200 mAh Kalau ini 2200 mAh Mungkin Kalau dibulatkan sekitar 4000 mAh Artinya 4 ampere per jam Kalau ditambah lagi ini Maka jadi 6 ampere per jam ya Jadi makin banyak baterai Di paralel Makin Lama ya Daya Backupnya Lalu Adapter 12 volt 1,5 ampere Ataupun 0,5 ampere Tidak apa-apa ya Yang penting 12 volt Untuk input Dari DC UPS ini Jadi dengan menggunakan UPS ini Peralatan Yang kita Backup Itu tidak akan Mati ya Berbeda dengan powerbank Kalau powerbank Itu akan mati sekejap Ketika DC PLN Itu mati Maka Peralatan yang terhubung Ke Ini Itu tidak akan mati Sedetik apapun ya Jadi Akan terus terhubung Akan terus menyala ya Ini biasa digunakan Untuk Usaha RTRWNet Ya Langsung saja Kita akan coba Merangkit Dari UPS Mini Ini Pertama kita akan Sampukan Yang ini ya Inputnya Untuk Input 12V Kita harus tahu ya Mana positif Dan juga Negatif Jadi kita akan Cek dulu Jangan sampai Terdekat Tukar Ini Min Ini ada Tanda Min ya Berarti tertukar Nah Ini urutan yang benar Berarti Yang ini adalah positif Ini adalah negatif Berarti yang negatif Ada garis Ini Ini negatif Ini positif Ya 12V Lalu kita Pasangkan ya Mungkin kita cabut dulu Biar lebih aman Jadi dengan menggunakan Modul UPS ini Peralatan apa saja Yang terhubung Ke UPS ini Akan telus Menyala Tanpa Ada Mati Sedetik Apapun Kita sambungkan Ini adalah input Dari 12V Untuk Bisa juga Menggunakan Input 5V Setelah itu Kita Sambungkan Baterai Mungkin Untuk percobaan Mbak akan Gunakan Satu baterai Dulu Ini adalah Baterai Bekas Laptop Mungkin untuk Baterai Bekas Laptop Itu Keawetannya Terjamin Kita cek Terlebih dahulu Tegangan Dari Baterai Terima Tegang Tegangannya Sekitar 3,4V Untuk Baterai Ketika Di charger Selama Kurang lebih 2 jam Jika Tegangannya Masih stabil Di 3,4V Atau 3,7V Maka Baterai ini Dalam Kondisi Bagus Tapi Seandainya Baterai ini Kita charger Tidak mencapai 3,4V Maka Dianggap Baterai ini Sudah Rusak Oke Selanjutnya Kita Sambungkan Kesini Untuk Positifnya Jangan Sampai Tertukar Terima Simpan Saja Karena Ini Untuk Percobaan Jadi Ini Untuk Output Ini Untuk Output Ya Karena Tidak Ada Davis Untuk Percobaan Ataupun Router Ataupun Perlatar Yang Menggunakan 12V Jadi Mbak Akan Tes Menggunakan Alpameter Digital Untuk Apakah Ada Jedak Ataupun Tidak Lalu Kita Colokkan Ini Sudah 12V Ya Walaupun Belum Dicolok Setelah 12V 12,3V Ini Menggunakan Baterai Tadi Tadi kan Baterai Tegangannya 3,45V Ya Tapi Output Itu Adalah 12V 12,3V Sekarang Mbak Colokan 12,18V 12,18V Ini Menggunakan Arusnya Itu Menggunakan Tegangan Dari Listrik PLN Menggunakan Adapter Jadi Ketika Listrik Mati Mbak Akan Coba Cabut Apakah Tegangannya Menurun Perhatikan Tegangannya Stabil Tidak Menurun Bahkan Nambah Jadi Tidak Ada Jeda Mati Sedikit Pun Ini Kurang Pagih 12V Ketika Kita Cabut 12V Tidak Nurun Sampai 11V Atau 10V Tidak Colokan Lagi Tetap Di 12V Kita Cabut Lagi Jadi Ilustratinya Ketika Listrik PLN Terhubung Arus Akan Mengalir Menuju Modul UPS 12V Lalu ketika Listrik PLN Itu Mati 12V Maka Outputnya Tetap 12V Tapi Outputnya Itu Mengambil Dari Baterai Ini Jadi Dengan Modal Seperti Ini kita bisa merangkai sebuah UPS Mini untuk keperluan Wifi khususnya untuk para pengusaha RTR Wnet jadi dengan modul ini dan sebuah satu baterai itu bisa membackup sekitar 4 jam ini bisa dipasangkan di dalam router itu sendiri ya ataupun bisa dipasangkan dibungkus melalui apapun melalui kertas ataupun lakban dan juga untuk adaptornya inputnya masuk ke sini lalu outputnya itu masuk ke cek adaptor dari modem tersebut ya mungkin itu saja ya perakitan dari UPS Mini 12V mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk yang ingin merakit sebuah UPS dan biasanya ini adalah kapasitasnya itu 1 Ampere jadi satu modul ini untuk 1 D-piece takutnya kalau dipakai untuk 2 D-piece itu takutnya tidak bertahan lama ya takutnya ini IC-nya panas mungkin itu saja video kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya mohon maaf ya baca dan upload video karena kesibukan jangan lupa like, komen, dan share ya sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya